Subhanallah Buntan Ketika Rasulullah SAW Ini masih di Uhud Karena banyak peristiwa disini bunda Ketika di Uhud Rasulullah itu kan masuk ke dalam lubang Begitu masuk ke dalam lubang Dalam keadaan karena orang munafik Membuat lubang Beberapa riwayat itu iblis membuat lubangnya Namun yang jelas Rasulullah masuk ke dalam lubang Begitu masuk Rasulullah ke dalam lubang Maka orang-orang kafir itu Tinggal mengarahkan apa Panah itu kemana Ke lubang tersebut Tinggal mengarahkan panah ke lubang tersebut Tinggal mengarahkan panah tersebut ke dalam lubang Begitu seorang sahabat namanya Abu Dujana Abu Dujana melihat Rasulullah berada di dalam Dan yang namanya panah itu terus Menuju ke lubang tersebut Maka yang dilakukan oleh Abu Dujana Dia cepat berlari Dia cepat berlari Dan masuk ke dalam lubang tersebut Dan menutupi punten Punggung Rasulullah SAW Ditutupnya dengan punggungnya Dan Rasulullah SAW berada di dalam keamanan Ditutupnya Ditutupnya Masya Allah Bunda Ayah Anda Maka para sahabat melihat Dengan mengatakan Wallahi Kami melihat Abu Dujana Punggungnya seperti binatang landak Tahu landak? Landak tau-tau Yang ada cucuknya gitu ya Yang ada duritnya gitu Maka punten Disininya Penuh dengan Panah Itu yang dilakukan oleh Abu Dujana Mencintai siapa? Rasulullah SAW Naik ke atas Setelah naik ke atas Seperti yang kita ketahui Ibn Abi Qamia Memukul bagian kepala Rasulullah SAW Sehingga ada silk Silk itu apa ya? Rantai Masuk ke dalam jum-jumahnya Ada makan jum-jumah Ada makan di bagian tulang Namun yang jelas Masuklah ke bagian tulang ini Iya Rantai-rantai kecil Jadi kalau bunda Perhatikan Ayah Anda Kadang-kadang dalam perang itu Ada helm Yang ada rantai-rantai gitu Kalau zaman dulu perang itu Ya untuk menghalangi Atau bagaimana Dan itunya Mungkin Rasulullah Apa namanya Ke belakang Mau jatuh begitu Lalu helmnya itu Mungkin agak sedikit melepas Dan dipukulnya Ke kepala Rasulullah Dengan Ibn Abi Qamia Maka terhalang dengan rantai itu Maka yang masuk itu adalah Rantai Rantai Yang masuk ke dalam Terhalang dengan rantai Tapi Rasulullah Rantai masuk Dan begitu dikeluarkan Rantainya itu Subhanallah putus Karena masuk di dalam Jum-jumah Rantai kan nyambung Sambungannya itu berada di dalam Subhanallah Dan Rasulullah berada di dalam Abu Bakar Panik Abu Bakar berlari Naik ke atas itu Untuk apa Melepaskan ini Lalu disitu Ada Abu Ubaidah bin Jarrah Kata Abu Ubaidah bin Jarrah Mengatakan Abu Bakar Izinkan aku untuk melepaskannya Izinkan aku untuk melepaskannya Dilihat di dalam Kalau menggunakan Pedang Takut menyakiti Dengan pisau Takut menyakiti Dengan tangan Tidak dapat Maka apa dilakukan Dengan giginya Tanaya Gigi depannya Diambil dengan gigi depannya Dicabut Bersamaan dengan lepasnya Ini Lepas juga giginya Subhanallah Setelah lepas Dimuntahkannya Keluar Setelah itu apa Subhanallah Di darah Terus ngalir Karena baru lepas Ada masih satu lagi Allahu Akbar Sudah lepas yang satu Begitu melihat ada satu lagi Dihajar lagi Dilepaskan lagi Lepas juga dua doanya Bagaimana cinta sahabat ini Pada Rasulullah SAW Sehingga Dia ini Puntan-puntan Lepas giginya Demi apa Pada Rasulullah SAW Darahnya mengalir Darahnya mengalir Terus mengalir Terus mengalir Puntan bunda Dalam keadaan mengalir darah ini Untuk menyetopnya seperti apa Caranya Diklap Diklap Tidak Bagaimana cara ngelapnya Nggak ada tisu Nggak ada apa Nggak ada apa Subhanallah Itu Ada mananya Malik Ibn Sunan Sahabat Rasulullah SAW Begitu Rasulullah Mengalir darahnya Karena kalau ditarik Darah mungkin apa Mengalir Sampai kami tidak bisa melihat Wajah Rasulullah Karena darah kemarin semuanya Maka untuk menghentikannya Iya Biar tidak Apa Biar ada sedikit Longgar Terlihat di sebelah mana lukanya Untuk ditutup Yang dilakukan apa Lakukan dari Sunan Diklapnya Pakai baju bukan Diklapnya pakai Disedotnya Subhanallah Sedotnya Setelah itu baru Yang namanya Fatimah Az-Zahra ada disana Lalu membakar Yang namanya Ranting Setelah nyala Ditutupkan disini Jadi apa Biar darahnya apa Berhenti Subhanallah Itu terjadi pada Rasulullah Membela kita Menyampaikan Islam Syariat Sekarang kita Yang sudah mendapatkan Syariat Islam ini Seperti apa Pembelaan kita Kadang-kadang Melihat yatim piatu Saja yang dicintai Rasulullah Kan yatim piatu Dicintai Rasulullah Berat sekali Mau Membantunya Jihad zaman dulu Itu lebih dasar Kadang-kadang Untuk mengeluarkan Waktu saja Mempelajari Syirah Nabawiyah Kita ini sangat berat Mempelajari tafsir Membelajari akidah Sangat berat Dibandingkan dengan Zaman-zaman dulu Waduh berat sekali Negeri ini Indonesia ini Masya Allah Sungguh sangat aman sekali Nyaman sekali Membelajar Syariat Islam itu nyaman Belajar itu Belajar ini Indah sekali Allahu Akbar Keindahan dan kenikmatan Di negeri ini Syukur Sebelum Puntan Syukur Sebelum apa Sebelum hal-hal Yang tidak diinginkan terjadi Karena lah Insya kartu Lazidat nakum Bunda Ayah anda Syukuri Ya Allah Alhamdulillah Kami masih bisa ngaji Di masjid ini Ketika ngaji Alhamdulillah Kami bisa bebas ngaji Di sini Alhamdulillah Kami bisa bebas ngaji Bebas ngaji Bebas ngaji Kenapa Waduh Ini adalah kenimatan besar Kenimatan besar Bunda ayah anda Kenimatan besar Kalau kuliah Kalau sekolah Ada batasannya Jam segini sampai segini Jam segini sampai jam segini Subhanallah Kalau pengajian Jam berapa pun Ayo 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 Puntan Itulah kenyataannya Hari ini Ada kajian lagi Hari ini Apa Asa Maghrib Ada kajian lagi Yang sembilan Ada kajian lagi Subhanallah Coba di mana-mana Hari ini Saat ini lagi ada kajian Ada kajian lagi gak Selain di tempat ini Mungkin di sekeliling kita ini Ada bunda Ada Iya Di sini ada kajian Mungkin Nggak sampai dua kilo Ada kajian lagi di rumah Subhanallah Tolong syukuri Tolong syukuri Dan khusnuddan selalu pada Allah Subhanahu wa ta'ala Bunda Saya akan sampaikan satu hal yang luar biasa Bunda Tidak perlu takut ayah anda dengan yang namanya virus corona Yang sekarang ini disebarkan itu Segala macam Segala macam Bunda Kita mau orang yang beriman Kita mau orang yang beriman Tawakannya pada Allah Subhanahu wa ta'ala Kita ini punya Allah Subhanahu wa ta'ala Khusnuddan Siti Aisyah Sedang sakit panas Tiba-tiba Rasulullah bertanya Kenapa Aisyah Aku sakit panas ya Rasulullah Dengan mengatakan Kalimatnya Dikatakan Aduh Saya akan mengatakan Bahasanya Kalau bisa dengan mengatakan Kayaknya Da'asar ini penyakit panas Gitu ya Jadi kadangkan Menyalahkan apa Penyakit Da'asar ini sakit panas Rasulullah Eh Kamu jangan melaknat Atau memarahi Penyakit panas Itu rahmat dari Allah Lalu Rasulullah mengatakan Tahurun lagi Kamu bersih Masya Allah Bahkan kamu jauh lebih sehat Dan kamu akan sehat Dan kamu akan baik Langsung Siti Aisyah mengatakan Alhamdulillah Amin ya Rasulullah Itu kata siapa Rasulullah Tiba-tiba Tiba-tiba Besoknya ada lagi Laki-laki sakit panas Sakit panas aja Rasulullah katakan Kenapa kamu Jawabannya sama Waih akiluhumma Cakakai nih Udah ngajar nih Penyakit rumah ini Penyakit panas ini Rasulullah bilang Oh jangan gitu Katakan itu rahmat dari Allah Ini untuk membersihkanmu Ini adalah untuk Menjadikan kamu lebih sehat Apa jawaban laki-laki itu Apaan Membuat sehat apa Justru saya membawa sakit Bahkan banyak orang yang mati Gara-gara ini Apa kata Rasulullah Didoakan baik Tidak mau Tapi kamu malah Mengatakan demikian Ya sudah Apa yang kau katakan tadi Terjadilah kepada kalian Maka tidak lama Wafatlah orang itu Bisa dipahami benar Iya Tidak lama Orang itu Meninggal Kenapa Tapi puntan Bayi itu Allahu Akbar Itu bayi Yang mungil Yang kecil Tidak punya kekuatan Begitu kedinginan Tidak kedinginan Kenapa Karena selimutin Sama siapa Orang tuanya Begitu Mau pergi kemana Pergi kemana Kepanasan Tidak kepanasan Karena ditutup Sama siapa Orang tuanya Pertanyaannya Yang kuat itu bayi Apa orang tuanya Yang kuat itu orang tuanya Bayi itu lemah Tapi yang kuat siapa Orang tuanya Kok orang tuanya Iya Kok bayi bisa kuat Bayi itu tidak kuat Tapi orang tuanya Yang kuat Yang melindungi bayi Sehingga bayi itu aman Bisa dipahami benar Puntan Orang tua sayang Kepada anak Betul Karena sayangnya Orang tua kepada anak Maka menjaga apapun Dan dijaga apapun Itulah orang tua Kepada anak Kita itu lemah Tapi kita punya Allah Allah akan menjaga kita Lebih daripada Menjaga orang tua Kepada anaknya Karena Allah Lebih sayang kepada kita Jauh berlipat ganda Ketimbang Puntan bahasanya Orang tua kepada kita Bisa dipahami benar Jadi silahnya apa Sayangnya kita kepada siapa Allah Subhanahu wa ta'ala Dengan husnudhan Yang ada Saya lanjutkan Alhamdulillah Jum'al Barokah Dapat oleh-oleh dari Saling Sapa TV Ini ada Musaf Tahajud nih Insya Allah Akan dimanfaatin ya Makasih ya Bang Yan Masya Allah Wah ukurannya juga besar-besar Jadi gak perlu Pakai kacamata deh Ayo teman-teman Kita bantu Siar dakwahnya Saling Sapa TV Dengan membeli Musaf Tahajud ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa di video selanjutnya Al-Baikah Terima kasih telah menonton!